Jack Tumewan, Ketua Umum Presiden UMKM, UKM dan IKM Nusantara yang juga sekaligus pendiri Koperasi Digital Indonesia didampingi Dowira Inki Riwang Maramis, Ketua Umum Koperasi Digital Indonesia dan jajaran mampir di Lesehan Terapung, Paremas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Menuju ke kantin Karambah. Saya dengan Ketua Umum Banteng Jokowi dan peserta ibu kita mencoba menikmati pencipan khas Karambah. Masakan apa Pak? Loftair, Kapiting, Siput, Ketua. Teman-teman kalau lihat video ini jangan ngilir ya. Ini kalau sudah begini Pak Aju sudah, ini sudah untuk di dua ya? Kalau sudah di sini? Ya, sudah di sini. Di dua. Oh. Ini tampung sui satu hari ya? Ya, siap begini. Oh. Oke Pak Aju, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa perjuangkan. Kehadiran Jack Tumewan, Doira Inkiriwang Maramis dan jajaran disambut Ketua Kelompok Lion Poster, Pak Sahman yang membina 15.200 lubang pemeliharaan lobster. Lokasi ini juga sudah dijadikan kampung lobster di saat kunjungan Menteri KKP menijau lokasi. Namun sampai hari ini, izin ekspor lobster yang disosualisasikan Kementerian Kelautan dan Perikan Republik Indonesia belum terrealisasi. Jack Tumewan yang juga Ketua Umum Banteng Jokowi meminta kelanjutan dari Kementerian KKP untuk kelanjunya program yang dicanangkan karena salah satu Ketua Nelayan meminta dipermudah dalam urusan ekspor lobster. Hal ini disebabkan para nelayan pesisir ingin meningkatkan pendapatannya. Ini kalau ada yang mau ekspor benar untuk di luar negeri memperkenalkan orang-orang negeri, saya lawan. Tapi kalau berubah di sini, saya dupung sama mati. Ingat, saya lawan. Karena ini kekayaan kita yang negara lain mempunyai. Masa kita mau jual? Kalian mau jadi apa di sini? Saya pilih kekayaan semua. Sejahtera. Kementerian Kelautan Aprikanan KKP Sekarang ini itu yang Pak Edi Yang Pak Edi termasuk yang Kementerian Sekarang Edi Pak Edi Renggono-Renggono Sudah dijuduki diketuk menjadi Kampung Lokter sejak 2012 pada saat kunjungan beliau Pak Menteri Pak Menteri yang pada saat itu bersama gubernur, juga sama bupati memberikan kami harapan Tidak hanya meng-expor, mengirim hasil jual budaya kami di sini hanya sampai Jakarta pakai domestik kami diberikan harapan untuk ekspor Nah, ini yang menjadi harapan kami yang menjadi yang kami tunggu sampai sekarang belum ada jawaban belum ada jawaban bagaimana tentang ekspor ini padahal itu yang menjadi harapan kami supaya bisa membentuk terhasil nelayan kami di sini karena kalau hanya mengharapkan Jakarta hak harga Jakarta tetap akan seperti ini saja tidak akan bisa berubah tetapi kalau bisa ini menjadi ekspor harapankan emas petan ini akan bisa apa namanya berhasilan tinggi kira-kira berapa banyak sih tiap bapak apa itu berapa kompok yang banyak di sini sudah tercatat menjadi